Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini Saya akan mengulas sebuah materi yaitu Materi tentang Deskriptive Text Sebelum saya mulai Saya ingatkan kepada kalian Untuk menyimak video ini sampai selesai Sehingga kalian bisa memahami materi Ini dengan Lebih mendalam Baik saya akan mulai dengan pengertian Apa itu Deskriptive Text Deskriptive Text is a text which describes A particular person, text, or item Maksudnya adalah Text Deskriptive yaitu Text yang mendeskripsikan Atau memaparkan Orang, tempat, atau benda tertentu Text Deskriptive ini Bisa mencangkup Orang, tempat, atau benda Kemudian Structure of Deskriptive Text Atau Struktur yang ada dalam text descriptive Yang pertama Identification Identification ini Isinya adalah Meng-identify Memperkenalkan Orang, tempat, atau Objek yang akan dideskripsikan Ini biasanya Muncul di bagian awal Dalam text tersebut Kemudian Description Description isinya Mendeskripsikan Bagian-bagian dan Karakter dari Objek yang Sedang dideskripsikan Dalam text tersebut Ini adalah Salah satu contoh Deskriptive Text Tentang Tempat Nah, mari kita Analisis Structure-nya Nah, dalam text ini Boru-boru temple adalah Identification Jadi Paragraf kedua dan ketiga ini Nanti isinya Mendeskripsikan Bagian-bagian dan karakter Dari Boru-boru temple Paragraf kedua dan tiga Ini Isinya Mendeskripsikan ya Baik Karakter Dan bagian-bagainya Misalkan Contoh ya Saya ambil contoh Temple is constructed on a hill Forty six meter high And consists of eight steps Like stone to rest ya Jadi Temple itu Dibangun pada sebuah bukit Dengan ketinggian 46 meter Dan memiliki Eight steps Memiliki Delapan tingkat ya Kemudian Untuk paragraf ketiga Paragraf akhir Misalkan The design of World symbolized The conception of Universe in Buddhist cosmology ya Nah, paragraf ketiga ini Isinya Desain tentang Boru-boru temple ya Desain dari Boru-boru temple itu Yang menyimpulkan Konsep dari Alam semesta Dalam kosmologi Buddha ya Itu Salah satu contoh Deskriptif teks Tentang tempat ya Jadi Saya ulang Intinya Dalam Teks deskriptif adalah Mensangkup Identification Identification itu Object Yang akan Dideskripsikan Atau Object yang Dideskripsikan Dalam teks tersebut Ini di bagian awal Ini munculnya di bagian awal ya Dalam teks ini adalah Boru-boru temple sebagai Identifikasinya Kemudian setelah itu Deskripsi Deskripsi Menangkup bagian-bagian Dan karakter dari Object yang Dideskripsikan Dalam teks ini Kita lanjut Yang berikutnya adalah Unsur bahasa yang digunakan Pada Deskriptif teks Yang pertama Focus on one particular object Being described Maksudnya adalah Fokus pada satu object Yang dideskripsikan Misalkan tadi Contoh teks yang sebelumnya adalah Boru-boru temple Jadi fokus pada Satu object Boru-boru temple I fall tower Manganti page Baturadian Misalkan Jadi hanya fokus pada Satu object yang Sedang dideskripsikan Yang kedua Siri bahasa yang kedua Adalah menggunakan Simple present tense Kalian mungkin sudah pernah Mempelajari Apa itu Simple present tense ya Jadi Siri hasil dari Simple present tense adalah Menggunakan Satu satu Atau To be nya menggunakan Ismr Kalau setelah subject Bukan kata kerja Jadi ikuti To be biasanya To be nya Ismr Contoh Boru-budur Is buddhist temple ya Boru-budur adalah Candi buddhist ya Candi buddha Kemudian The temple Consist of eight steps ya Temple itu memiliki Delapan tingkat Nah ini kalian aktif Memiliki Consist ya Form satu ini Jadi ini subjectnya Ini form satu Consist Kemudian The temple Is constructed on a hill ya Temple itu Dipangkan pada sebuah bukit Ya Nah ini kalian pasif To be diikuti Kata kerja Bentuk verb tiga ya Jadi ini kan jadi kalian pasif The temple Dibangun ya Candi itu dibangun maknanya Kalau dalam bahasa Indonesia Kalau to be nya Enggak ada ini maknanya Candi itu membangun ya Jadi itu Jadi Kalian pasif itu Kalau di bahasa ini Artinya jadi di Ya Jadi candi itu dibangun On a hill Pada sebuah bukit Atau di atas bukit Dibangun To be verb tiga Ciri bahasa yang ketiga adalah Adjektif ya Menggunakan kata sifat Jadi Dalam teks deskripsif itu Nanti kalian banyak Menjumpai Penggunaan kata sifat ya Karena untuk Mendaksifikan benda Biasanya Menggunakan kata sifat Pada umumnya Contohnya Amazing Beautiful Small Sandy Panoramic Nice Etc Contoh dalam kalimpannya adalah The temple is amazing Temple itu sangat Luar biasa The beach looks so beautiful Pada itu Terlihat sangat indah Siri bahasa yang keempat Yang digunakan dalam Teks deskripsif adalah Non-phesis Apa itu non-phesis? Non-phesis adalah Seranggang kata Dimana Sebuah kata benda Didahuli dengan Kata sifat sebagai modifier Maksudnya Non-phesis Kata benda Yang dimotif Menggunakan kata sifat Dimana Kata sifat itu Diletakkan Sebelum kata benda Yang dimodif Itu Contohnya Modern white house Kata benda adalah house Rumah itu kata benda Kemudian Modern dan white Itu kata sifat Jadi Modern dan white Ini menerangkan kata Atau memodifikasi Kata house Jadi Modern white house Kalau ditersimalkan Menjadi rumah putih Yang modern Atau rumah berang putih Yang modern Jadi Modern dan white Menerang kata house Contoh berikutnya Beautiful view Viewnya kata benda Pemandangan Beautiful Indah Nah Kata beautiful ini Menerangkan kata view Jadi pemandangan yang indah Large Tupac Young man Pretty small island Bisa juga Non-phesis ini Dalam satu non-phesis Kata sifatnya lebih dari satu Misalkan Island ini adalah kata bendanya ya Pulau artinya Kalau dalam bahasa Indonesia Island pulau Pretty small Ini Dua kata sifat Pretty Maknanya hampir sama dengan beautiful Kemudian small Kecil ya Jadi Pulau kecil yang indah Pulau kecil yang Bagus Pretty Small island Itu non-phesis ya Tadi contoh non-phesis Contoh dalam kalimatnya The beach has beautiful view Nah Beautiful view ini Non-phesis Beautifulnya kata sifat Beautifulnya kata benda Pantai itu memiliki Pemandangan yang indah The temple is adorned by large stupa ya Sandi itu Dihiasi dengan large stupa Stupa yang besar Stupanya kata benda Larisnya kata sifat Kita lihat sini Menterang kata stupa Stupa yang besar Demikian Ulasan Tentang materi Deskriptive text Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton